Ya, Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kolil Kaumas, hari ini mengadakan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiyah, mengbahas persiapan musim haji 14.45 Hijriyah. Menjelang pelaksanaan ibadah haji 14.45 Hijriyah, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi beserta jajaran tiba di Indonesia guna menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kolil Kaumas, terkait membahas teknis pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufik Al-Rabiyah, kembali menegaskan larangan menunaikan ibadah haji 2024 tanpa menggunakan visa resmi yang dikeluarkan kerajaan. Kerajaan Arab Saudi pun akan menindak tegas pelanggar yang melaksanakan ibadah haji tak sesuai dengan prosedur. Visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji, ya sekali lagi visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, itu hanya visa yang resmi. Visa haji dan visa muncamalah resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Visa di luar itu tidak boleh dipergunakan. Visa ziar, visa umal, atau visa apapun digunakan untuk ibadah haji tidak bisa. Dan ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang menggunakan visa di luar visa haji resmi. Menteri Agama Yakut Holil Qomas juga menyatakan, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa bagi para jemaah haji yang berangkat tanpa menggunakan visa resmi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa ibadah haji tak sah jika tidak menggunakan visa resmi. Tim Liputan AINews melaporkan.